Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, di pasturan saya mempunyai banyak peternaan Selain anjing dan anak-anaknya, doki, saya juga punya kambing Ini kambing ini, kalau sudah dipiara nanti, kalau sudah gemuk dijual pada saat idul ada Jadi ini penggemukan ya, masih ada lagi peternaan lagi Peternaan sapi, sapinya ini kalau dari warnanya sapi perah Tetapi nggak tahu ini sapi apa, karena tidak ada susunya Kalau mau diperas, berarti bukan sapi perah ini ya Juga masih ada ternak lain lagi, yaitu ternak kelinci Siapa yang suka sate kelinci, dia akan mendapatkan kenikmatan dengan daging kelinci itu Untuk memenuhi gisi sendiri Maka kelinci ini cepat beranak Kalau orang mempunyai anak banyak dan kecil-kecil Sering disebut seperti kelinci atau tikus marmut itu Karena apa? Anaknya brol, 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 brol Cepat sekali punya anak dengan jarak yang pendek-pendek Nah, maka dagingnya bisa dipakai untuk mencukupi gisi keluarga Terutama daerah-daerah yang terpencil Nah, saudara-saudari yang terkasih Tahun 95, ketika saya masih frater muda Saya ditugaskan di Papua Dan sebelum berangkat ke Papua Saya kursus dulu peternaan dan pertanian di KPTT Solo Tigo Salah satunya adalah ternak Ada babi, ada kambing, ada sapi Bahkan kadang kalau beranak itu Kita harus nunggui sapi beranak malam-malam Sampai keluar dengan selamat Kalau tidak ditunggui, kadang anaknya bisa kemruan Kejatuhan badannya, badan induknya Sehingga anaknya jadi mati Atau induknya males untuk menjilati air ketuban Yang ada di sekucur tubuh anaknya Sehingga anaknya tidak bisa selamat Dan anaknya juga harus dibantu Terutama air ketuban yang dihidung Supaya cepat kering dan anaknya bisa bernapas Kalau tidak cepat-cepat dijilati oleh induknya Air terutama air ketuban dihidung Maka anaknya pun akan terlambat untuk bernapas Dan kalau bahaya kemudian bisa mati Nah, ternak ini kadang setengah mati Kita diajari terutama yang pengemukan Bagaimana memberi makan Bagaimana ukuran kandang Supaya kandang itu tidak terlalu besar Sehingga ewannya bisa lari ke sana kemari Sehingga tidak pernah gemuk Tetapi harus diukur kandangnya Makanan, bahkan makanannya pun Ada pelajaran khusus Membuat makanan ternak Berapa persen pipilan jagung Berapa persen tepung ikan Berapa persen kepekatul Berapa persen bahan apalagi-apalagi Supaya akhirnya digiling Dijadikan satu Sehingga Kalau hewan untuk pengemukan Cocok untuk gemuk Cepat gemuk dalam beberapa bulan Dan nanti dijual untungnya banyak Kalau itu untuk petelor Biar cepat bertelor Atau telurnya besar-besar Jangan keliru ya Makanan atau obat untuk petelor Dikasihkan sapi Maka sapinya, nelornya Menjadi diare, mencret ya Sebaliknya Yang untuk pengemukan Malah dipakai untuk petelor Maka kemudian Telornya menjadi bulat-bulat Karena obatnya dan makanannya adalah Pengemukan Hewan yang sudah gemuk Kemudian dijual Tetapi Kenapa Yesus hari ini Mengatakan Barang siapa Yang terbesar diantara kamu Dia harus menjadi yang terkecil Bahkan Yesus membawa Anak-anak di tengah para murid Nah, saudara-saudari yang terkasih Sudah dikemukkan Susah-susah Akhirnya Menjadi yang terkecil Saya ini yang Susah-susah Diet Menurunkan berat badan Tetapi selalu gemuk Gagal terus Maka Harus menjadi yang terkecil Padahal Untuk menjadi besar Untuk menjadi gemuk Untuk menjadi orang yang punya posisi tinggi Untuk menjadi orang yang pemimpin Yang disegani Itu perjuangannya keras Seperti menggemukkan sapi tadi Menggemukkan kambing Semua harus diteliti dengan makanan Dengan ukuran kandang Secara jelimet Secara detail Maka Orang yang memicu kariernya Orang yang mencari jabatannya Orang yang menekuni profesinya Dia juga harus Mempertimbangkan semua Dengan jelimet Dengan detail Tetapi ketika Sudah menjadi besar Menjadi pemimpin Yesus Mengajaknya Untuk menjadi pelayan Untuk menjadi yang terkecil Di antara yang lain Injil hari ini Memang berbicara Tentang Sekali lagi Para murid 12 murid Yang bosani Bicara tentang Siapa yang terbesar Di antara mereka Kalau mau terbesar ya Silahkan Yang ngotot terbesar Makan saja Konsentrat Makanan Sapi Atau kambing Tadi Biar cepat gemuk ya Biar cepat besar Siapa yang terbesar Di antara mereka Mereka bahkan Bertengkar Untuk memperebutkan Siapa yang terbesar Ingat Bahkan Yakubus dan Yohanes Secara khusus Menghadap Yesus Nanti Kalau Engkau sudah berkuasa Izinkan Saya dan Saudara saya ini Duduk di sebelah kanan Dan kirimu Kalau engkau sudah menjadi Raja Duduk di sebelah kanan Dan kirimu Seakan-akan Kesuksesan Kebesaran mereka Diukur dengan Suksesnya Duniawi Diukur dengan Kelimpahan Kekayaan Diukur dengan Tingginya Jabatan Atau pangkat Sehingga Orang-orang itu Atau para murid Ditegur oleh Yesus Ketika Yesus Masih bicara Tentang Mesias Harus menderita Mereka Malah bicara Siapa yang terbesar Maka Kemudian Yesus Memanggil Anak kecil Dan Anak kecil itu Kemudian Ditaruh Di tengah-tengah Kedua belas Muridnya Untuk pusat Pengajaran Ini Siapa yang ingin Terbesar Di antara Kamu Dia harus menjadi Seperti Anak kecil ini Dia harus menjadi Seperti Orang yang Tidak diperhitungkan Orang yang Justru melayani Semuanya Bukan menjadi Orang yang Dilayani Saudara-saudari Yang terkasih Anak kecil Ditunjukkan Oleh Yesus Kepada para muridnya Barang siapa Menyambut Anak kecil ini Dalam namaku Dia menyambut Aku Dan barang siapa Menyambut aku Dia menyambut Bapak yang Mengutus aku Yang seperti Anak kecil ini Yang tidak Mengandalkan Jabatan Kekayaan Tetapi Lebih Pelayanan Dan persaudaraan Orang yang Sudah sukses Dia pun Tetap Merasakan Tugasnya Sebagai Pelayan Sebagai orang Yang harus Mewartakan Kabar gembira Dengan cara Melayani Membawa Jiwa-jiwa Kepada Tuhan Dan juga Mencoba Menciptakan Kebahagiaan Bersama Apapun Agamanya Apapun Kelompoknya Dan Kalau dia menjadi Pemimpin Dia menjadi Pelayan Sudara-sudari Yang terkasih Saya Teringat Dengan Seorang Mantan Wali kota Yaitu Wali kota Solo Bagaimana Pak Rudy Ini Seorang Prodiakon Beliau Itu menjadi Pemimpin Di kota Solo Mulai Dari Wakil Wali kota Pada waktu itu Kemudian Ketika Pak Jokowi Ke Jakarta Menjadi Gubernur Di Jakarta Pak Rudy Naik Menjadi Wali kota Dan beliau Sebagai Wali kota Tetap Melayani Tetap Dekat Dengan Rakyatnya Dia Menerima Siapa Saja Yang Datang Ke rumahnya Keluarganya Pun Sangat Santai Menerima Siapa Saja Yang Datang Ke rumahnya Bahkan Bu Rudy Kalau ke pasar Naik motor Sendiri Dan Tidak Mau Dikawal Oleh Satpol PP Dan Anak-anaknya Juga Begitu Saja Main Seakan-akan Mereka Anak-anak Biasa Bukan Anak Wali kota Pak Rudy Sendiri Masih Menjadi Prodiakon Yang Masih Melayani Komuni Yang Kadang Masih Mau Diundang Untuk Memberi Motivasi OMK Memberikan Ide-ide Inspiratif Yang Bisa Membangkitkan Semangat Anak-anak Muda Kaderisasi Dan Dan Juga Masih Mau Membantu Gereja Di Parokinya Ketika Mencari Dana Untuk Membeli Tanah Parkir Gereja Yaitu Dengan Main Ketoprak Beliau Pun Bisa Main Ketoprak Itu Dan Tiketnya Dijual Kepada Umat Sehingga Akhirnya Mendapatkan Dana Untuk Membangun Gereja Maka Karya-karya Yang Sederhana Bahkan Ketika Sudah Pensiun Kembali Pak Rudy Menjadi Tukang Las Viral Di Media Sosial Dia Baru Mengerjakan Di Bengkelnya Yaitu Mengerinda Besi-besi Mengelas Besi-besi Dan Bekerja Seperti Sebelum Dia Menjadi Wakil Wali Kota Dan Wali Kota Solo Saudara-saudari Yang Terkasih Ketika Menjadi Pemimpin Tidak Pernah Berubah Sikapnya Untuk Tetap Manjing Acur Acer Menyatu Dengan Masyarakat Umum Mendengarkan Keluan-keluan Masyarakat Umum Dan Tidak Merasa Ada Sekat-sekat Ada Beban Ketika Harus Bergaul Dengan Masyarakat Bawah Dengan Masyarakat Jalanan Orang-orang Jalanan Dan Juga Dengan Orang-orang Elit Dari Pengusaha-pengusaha Di Satu Komunitas Bisa Masuk Di Komunitas Lain Bisa Masuk Juga Di Komunitas Kekerajaan Bisa Masuk Di Komunitas Multi Agama Inter Religious Dialog Juga Bisa Masuk Dan Ini Bagi Saya Menjadi Simbol Pemimpin Yang Melayani Yang Terbesar Seperti Dikatakan Oleh Yesus Yaitu Yang Menjadi Terkecil Yang Melayani Semuanya Yang Pikirannya Bukan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Tetapi Memajukan Masyarakat Supaya Hidupnya Semakin Makmur Walaupun Sekarang Sudah Tidak Menjadi Wali Kota Laki Tetapi Cukup Dikenang Ketika Beliau Menjabat Dan Banyak Orang Terkesan Karena Beliau Sungguh-sungguh Menyapa Orang-orang Dari Segala Lapisan Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Mari Kita Mencoba Merenungkan Bahwa Untuk Menjadi Pemimpin Kita Harus Menjadi Pelayan Untuk Menjadi Terbesar Kita Harus Menjadi Yang Paling Kecil Yang Melayani Yang Selalu Mungkin Tidak Diperhatikan Tetapi Justru Disitu Bantuan Kita Pengaruh Kita Unsur-unsur Yang Kita Kerjakan Bisa 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 Dirasakan Oleh Banyak Orang Sudara-sudari Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Bisa jemand Pura Pura Terima kasih.